Berada Richard Eliezer mengoreksi kesaksian ex-Kadif pro-Pampolri Ferdi Sambo saat persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan digelar Kamis, tanggal 8 Desember tahun 2022. Adapun koreksi tersebut adalah soal berapa kali tembakan yang diarahkan kepada Brigadir Nofrian Shah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Barada Eliezer tidak membenarkan apa yang menjadi pernyataan Ferdi Sambo. Sebagaimana dikutip dari Kompas TV, Ferdi Sambo mengatakan bahwa Barada Eliezer menembak Brigadir J sebanyak 5 kali. Padahal, menurut pengakuan Barada Eliezer dirinya menembak Brigadir J sebanyak 3-4 kali. Saya tidak menembak Brigadir J sebanyak 5 kali, kata Barada Eliezer dikutip dari Kompas TV. Tidak hanya itu, di persidangan, Barada Eliezer juga mengungkapkan bahwa dirinya melihat Ferdi Sambo turut melakukan penembakan. Saya melihat beliau, Ferdi Sambo, menembak ke arah Yosua, Brigadir J, yang mulia, sambung Barada Eliezer. Selain itu, Barada Eliezer mengatakan bahwa Ferdi Sambo tidak pernah memintanya untuk membackup suami putri Chandrawati itu. Pada saat di lantai 3 di rumah Saguling, tidak ada kata-kata dari beliau yang menanyakan kepada saya yakni apakah kamu siap membackup saya ataupun menanyakan kepada saya, kamu siapkan nembak kalau Yosua melawan? Itu tidak benar. Yang benar adalah pada saat itu beliau memerintahkan saya untuk menembak Yosua dan setelah itu dia juga menceritakan kepada saya tentang skenario yang akan nanti akan dijalankan. Jelas Barada Eliezer. Merespon pernyataan Barada Eliezer ini, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso turut menanyai Ferdi Sambo. Ketua Majelis Hakim meminta kejujuran Ferdi Sambo soal apakah dirinya ikut menembak Yosua atau tidak. Ferdi Sambo mengaku tidak ikut menembak Yosua dan hanya mengetahui Richard Eliezer menembak sebanyak liakali ke arah Brigadir J. Saya sudah jawab di awal, saya tidak ikut nembak, kata Ferdi Sambo kepada Majelis Hakim. Padahal hasil autopsi yang menyebut ada tujuh bekas tembakan. Ini hasil pemeriksaan sementara dari autopsi ini ada tujuh luka tembak masuk pada tubuh dan enam luka tembak keluar. J. Adi pelurunya keluar. Kalau saudara katakan lima terus yang dua siapa yang nembak, kata Majelis Hakim. Adapun Ferdi Sambo menjawab bahwa dirinya tidak tahu. Saya tidak tahu, kata Ferdi Sambo. Hai pemirsa Seripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya. Terima kasih. Terima kasih.